Iya Let's go Hari ini kita melihat Tiga orang Cewek mentawa Yang sedang Pergi memancing Menggunakan sampan Di saat hari hujan Mereka mendayung Sampan Di seputaran Dermaga Kua Kejari Dan Terlihat ini Hujan Sangat senang sekali ya Suasana hujan Ini benar-benar Bagi mereka Ada suasana yang Sangat indah Dan nyaman Untuk memancing Biasanya Kalau hari hujan ini Ikan-ikan Di Jermaga Kua Kejari Sangat banyak Bisa terlihat Ada seseorang yang sedang Mancing Joran cewek ini Tidak Takut Ini suatu Yang ada di laut Karena Mereka selalu rutin Apabila hari hujan Mereka selalu Mancing Dapat Dapat Mereka akan ketepi Dan mereka sekarang Sudah menepi Mereka Mereka Akan menguras Air yang Berada di sampan Dan Orang cewek Atau seorang cewek Sudah menaiki atas Sebaiknya lagi Menguras Air yang Terang masuk Dalam sampan Biasanya mereka ini Serah sejengah Dan nanti mereka Akan mengambil Memancing Kembali Sekarang mereka Sudah Mulai beraktivitas Memancing Sambil Mengdayu Ikan-ikan yang ada Di Jermaga Kua Pejat Ini Artinya Satu Hujan sudah Meredak Biasanya ikan-ikan yang Terangnya sekali Ini adalah Air yang tenang Dan dalam Ini adalah Teluk Atau tempat Masuknya kapal Tiga orang cewek Yang bernama Puspa Angel Dan demi Ini Mereka biasanya Ini bawa ikan Bisa Harus Hujan Dan tidak Bagai Mereka sambil Menyampan Memancing Dan menujang Biasanya Kalau ikan itu Sudah dapat Mereka akan Membawa dan Menggoreng Seperti inilah Aktivitas Cewek-cewek yang ada Di mentawai Apabila air Sampan penuh Mereka Ketopi Dan menguras Kita bisa melihat Mereka menguras Air Yang berada Sampan Air ini harus Dibuang Kalau tidak Sampan akan berat Dan bisa Oleh Biasanya Dengan kebiasaan Seperti ini Mereka sudah Terbiasa Dan enjoy Menikmati Suasana Hujan Yang begitu Ceras Mereka tidak Takut Biasanya Cewek-cewek Seperti ini Pandai Berenang Dan tahu Tentang keadaan Cuaca Mereka Melakukan Seperti ini Hanya Di seputaran Dermaga Tidak Bisa Kena Laut Karena Di Dermaga Kelabuhan Ini Ikan Ikan Pun Banyak Jarang Sekali Orang Yang Mancing Tidak Dapat Siapapun Yang Mancing Disini Baik Pake Sampan Maupun Tidak Pake Sampan Tumpannya Biasanya Pake Amu-Abu Minimal Untuk Satu Ekor Lima Ekor Dapat Seperti ini Untuk Cewek Ini Mereka Minyapan Diswasana Hujan Sekarang Hujan Lada Turun Mereka Melihat Mencari Apapun Yang Mereka Dapat Seperti Ikan Dan Burita Biasanya Datang Ataupun Muncul Kita Melihat Ini Channel Mengambilnya Cukup Jauh Dan Cukup Bagus Terlihat Tiga Cewek Mendayu Sambil Meletakkan Pancingannya Sepertinya Mereka Ini Memancing Sambil Bermain-main Biasanya Mereka Sepertinya Biasanya Enjoy Walaupun Dapat Dapat Ataupun Tidak Dapat Subuh Hari-Hari Mereka Apabila Hari Hujan Mereka Tentu Dada 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 Jauh Jauh Kali Situ Tidak Nampak Bagi Orang-orang Yang Biasa Bermelayan Hal Ini Mereka Tidak Takut Jatuh 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 Mereka Biasanya Habis Sekali Berenang Sudah Terbiasa Hal-hal Semis Sudah Terbiasa Sekali Mereka Tidak Cemas Lagi Dan Mereka Tahu Ikan Mana Yang Mereka Dapat Selasana Seperti Ini Sangat Langkah Sekali Jarang Jarang Ada Cek Mentawai Pemain Sampan Atau Pemancing Di Saat Hari Hujan Biasanya Kalau Disputan Termaga Kalau Disah Hari Hujan Itu Ikan Ikan Banyak Sekali Bos Kemari Putarnya Kemari Sini Putarnya Air Ini Putarnya Adek Sampan Adek Masuk Masuk Sini Tepat Singgal Kapal Kapal Yang Bersandar Di Cermaga Pelabuhan Kuah Kejar Kita Masih Bisa Melihat Bagaimana Tioro Cewek Cantik Ini Mendayu Sampan 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 Tertawa Mungkin Mereka Sangat Bagia Sekali Atau Banyak Ikan Masih Tangkapannya Cukup Untuk Makan Malam Dan Sampan Lagi Membuah Air Berada Di Sampan Kita Akan Coba Nanti Memberi Sampan Ayo Ayo Bula Mancing Masih Bukut Orang Yang Meminta Ijo Mereka Senang Sekali Ya Yang Keadaan Cuaca Yang Begitu Hujan Lebat Tetapi Tidak Badai Nah Itulah Artinya Yang Mereka Takut Ini Badai Tapi Kalau Hujan Tundras Itu Arti Kata Angin Bukan Buntus Kencang Gelombang Laut Tidak Begitu Naik Tapi Badai Dan Angin Tumpan Inilah Membuat Mereka Agak Was Was Berkelaun Karena Gelombang Begitu Besar Sekarang Mereka Sudah Akan Naik Kita Coba Melihat Mendengar Perkataan Mereka Satu Satu Ternyata Mereka Adalah Pelajar Kelas Satu Simpi Yang Berada Di Kabupaten Teklo Mentawan Biasanya Mereka Setelah Pulang Aktivitas Belajar Mengajar Di Sekolah Pada Waktu Hari Libu Mereka Biasa Rutin Berjumuman C Dengan Sampan Bertiga Seperti Itulah Kebiasaan Terima Kasih